Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rangka yang besar dan juga tinggi Yang pastinya akan berat Yang mengakibatkan Kecepatannya pasti rendah Oke itu sudah pasti Dan berbeda untuk Boost XZ ini Bodinya kecil, pendek, dan Pastinya akan lebih ringan Yang menyebabkan kecepatannya Akan lebih cepat atau lebih kencang ya Oke dan karena kemarin Banyak yang request jadi Saya buatkan videonya Dan mungkin ini videonya bermanfaat Kira-kira kita bisa dapat perbandingan kecepatannya ya Ya setidaknya kita bisa tahu kurang lebihnya seperti itu Oke lanjut Untuk yang pertama kita nanti akan mengadu akselerasi di pastinya jarak dan waktu yang sama Dan yang kedua ada tes top speed atau kecepatan maksimal Yang pastinya jarak dan medan atau tempatnya itu pastinya juga sama Oke langsung saja kita menuju ke tempat untuk kita mengadu kedua bus ini Oke disini kita sudah sampai di tempat dimana kita nanti akan mengadu kedua bus ini Dan kalau teman-teman belum tahu tempat ini silahkan cek video saya yang ini Linknya ada di pojok kanan atas Disitu kalian bisa mengetahui proses-prosesnya agar bisa sampai ke tempat ini Oke disini sudah ada bus SD yang disopiri oleh mbak-mbak ini Dan saya nggak tahu sih nama dari si sopir ini Dan kemarin ada yang bilang sih namanya itu bus Siti atau siapa ya Ada yang komen disitu Dan disini juga sudah ada bus XZ yang disopir oleh mas-mas yang ganteng ini Saya juga belum tahu namanya Kalau yang tahu silahkan komen di bawah Ini namanya bisa siapa ya mas Agus atau mas siapa Nggak tahu silahkan komen di bawah ya Oke bagi teman-teman yang belum tahu misalnya Untuk aksesoris bus misalnya roda atau mungkin terpal yang ada di bagian atas Seperti bungkusan itu ya Itu tidak bisa menambah kecepatannya Tidak bisa mengubah atau mengurangi kecepatan bus kalian Karena kecepatan ini sudah patokan yang pasti dari tim Maleo Jadi kalau ada yang mengatakan kalau aksesoris bus misalnya terpal atau apalah itu Bisa mengurangi kecepatan itu salah besar Dan begitu juga untuk livery Ini tidak akan bisa mengubah kecepatannya ya Livery itu nggak akan berpengaruh sama sekali terhadap kecepatan bus kita Oh iya dan disini saya menggunakan transmisi manual yang plus minus Tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau transmisi ini nggak adil Soalnya saya sudah atur sebaik-baik mungkin Seadil-adil mungkin biar mendapatkan hasil yang maksimal Dan disini kita nanti yang pertama akan mengadu Kedua bus ini ada yang pertama tes akselerasi Dan yang kedua ada tes top speed di jarak dan jalan yang sama Oke langsung saja kita masuk ke tes yang pertama Yaitu tes akselerasi Oke teman-teman ini adalah hasil dari tes akselerasi Yang dimenangkan oleh bus XJD Untuk hasil lebih lengkapnya bisa saya tuliskan disini Itu sudah ada hasilnya dari tes akselerasi ini Dan tinggal kalian pahami bahwa si pemenangnya adalah bus XJD Oke kita mau lanjut ke tes yang kedua Yaitu tes top speed atau kecepatan maksimal di jarak dan jalan yang sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! mabar kalau misalnya ketemu player yang seperti ini dan sisi positifnya kalau pakai game guardian itu bisa digunakan saat menarik biasanya jadi lebih cepat kalau pas menaikkan atau menuju ke tempat lain jadi bisa lebih cepat kalau pas menarik jadi keuntungan dari game guardian kurang lebih seperti itu oke dan kesimpulan selanjutnya untuk boost XJD ini menang telah di akselerasi dan sangat beda jauh di kecepatan maksimalnya untuk boost XJD tadi kecepatan maksimalnya kurang lebih sekitar 142 km per jam dan untuk boost XJD ini bisa tembus 156 km per jam itu kesimpulan yang kedua dan ini ada tips untuk kalian kalau misalnya ada kalian mabar balapan busit ya itu jangan gunakan boost yang tronton misalnya boost XJD ini atau boost XJD yang tronton karena boost tronton itu punya kecepatan yang relatif rendah dan kalau pas dibuat belok yang tajam itu akan sering slip atau ngedrift ya kecuali kalau ada kesempatan sebelumnya misalnya balap khusus SDD balap khusus SD tronton itu beda lagi dan kalau gak ada kesepakatan seperti itu saya sarankan pakai boost XJD ini karena kecepatannya sangat tinggi dan lebih optimal oke mungkin sekian dulu untuk video balap kali ini dan video ini cocok untuk perbandingan antara boost XJD melawan boost ADD kira-kira kurang lebihnya seperti itu untuk perbandingan kecepatan kedua boost itu dan di video berikutnya saya akan membahas tips boost line nya dan juga akan membagikan livery-livery yang pernah saya coba dan mungkin saya akan coba buat livery boost yang terbaru yang pastinya grafiknya tinggi dan pastinya hasil livery yang digunakan akan sangat jernih dan bisa memuaskan lah ya oke mungkin sekian terima kasih telah menyimak video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya dan kurang lebihnya seperti itu akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam boost man ya selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax